Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di sini di tanganku sudah ada handphone Xiaomi Redmi 5 Plus dengan model di casing belakang adalah MEE7 jadi handphone ini versi distributor karena memang tulis hanya Cina semua ya kemudian modelnya ini bisa kita lihat MEE7 bisa juga MET7 kemudian kasusnya adalah handphone ini terkunci akun Mi nya tidak bisa sampai ke tampilan menu hanya bisa sampai ke tampilan connect jaringan dan tampilan kunci seperti ini bagaimana caranya untuk kita unlock Mi Cloud nya agar handphone bisa digunakan lagi oke kita asumsikan saja handphone ini masih terkunci bot loader nya dan akan kita lakukan flashing firmware Mi Cloud nya melalui metode test point karena kita akan melakukan flashing dengan metode test point maka kita harus membongkar casing belakangnya jadi kita anggap handphone ini masih terkunci bot loader nya kita akan melakukan flashing dengan metode test point untuk masuk ke download mode 9008 bagi yang sudah terunlock bot loader nya bagi yang sudah terunlock bot loader nya silahkan bisa flashing menggunakan metode fastboot mode kemudian untuk melakukan test point handphone harus dalam keadaan off atau dalam keadaan mati karena tidak bisa kita matikan dengan cara normal maka langsung saja bisa kita lepas soket baterai nya kita congkel saja soket baterai nya ini sampai handphone mati dan tampilan layarnya jadi gelap kemudian kita bisa melakukan test point menggunakan pin set tajam dan ini adalah dua titik test point nya yang akan kita hubungkan menggunakan pin set tajam kemudian tujuan dari menghubungkan dua titik test point ini adalah agar handphone masuk ke download mode 9008 oke sementara kita bisa letakkan dulu handphonenya dan kita menuju ke tampilan laptop sudah kita siapkan beberapa bahan dan filenya sebelumnya kita pernah membuat tutorial tentang Bypass Mi Cloud ME7 dan ME7 ya untuk filenya tetap masih sama kita menggunakan file custom yang kita modifikasi sendiri kemudian ada Mi Flash Tool juga untuk Mi Flash Tool nya kita gunakan Mi Flash Tool 2017 buat yang belum install silahkan install terlebih dahulu bagi yang sudah install silahkan kalian bisa lewati langkah ini karena saya sudah install maka saya close aja untuk proses installnya dan setelah selesai install Mi Flash Tool nya akan muncul shortcut di desktop PC nya bisa kita jalankan langsung untuk Mi Flash Tool nya seperti ini nanti firmware nya akan kita masukkan pada kolom di Mi Flash Tool nya untuk firmware bypass Mi Flash Tool nya maksudnya ya akan kita masukkan ke sini dan sementara bisa kita minimize dulu Mi Flash Tool nya kemudian langsung kita ekstrak aja untuk firmware Mi Cloud nya oke bisa kita langsung double-click kemudian muncul tampilan jendela untuk meng-inputkan password filenya dan password filenya adalah ma-gelang-flasher huruf kecil semua tanpa spasi ma-gelang-flasher kalau sudah diketik dengan tuntas passwordnya bisa kita langsung kita klik OK dan kita tunggu sampai muncul tampilan jendela WNRAR lagi seperti ini ya di dalamnya itu ada folder yang perlu kita ekstrak ada Fikmi Cloud Finch ME7 magelang-flasher kita klik kemudian pilih menu ekstrak to dan kita arahkan ke desktop jadi saya sarankan untuk meletakkan folder hasil ekstrakannya di desktop Oke kita klik OK dan kita tunggu proses ekstrak sing filenya sampai dengan selesai kita ekstrak dan letakkan di desktop untuk meminimalisir error dan agar mudah filenya dicari Oke kalau sudah selesai proses ekstraknya bisa kita close dan ini juga bisa kita close juga sekarang kita fokus ke Mi Flash Tool dan pada folder hasil ekstrakan firmware-nya ini untuk firmware-nya sendiri sama dengan firmware normal ya cuman sudah kita modifikasi sistem.img nya oke lanjut sekarang kita inputkan folder firmware-nya ke kolom pada Mi Flash Tool-nya bisa kita langsung klik tombol select kemudian kita arahkan ke desktop dan kita cari folder hasil ekstrakan kolom firmware my cloud-nya ada figmi cloud-finch mee7 magelang-flasher kita pilih pada folder yang bernama figmi cloud jangan pada folder image jadi pada folder yang bernama figmi cloud-finch mee7 kemudian klik OK sampai muncul pada kolom firmware di Mi Flash Tool-nya seperti ini selanjutnya pada bagian bawah Mi Flash-nya ada tiga pilihan menu kita pilih yang clean all kita klik aja clean all-nya kemudian kita perlebar Mi Flash Tool-nya dan kita akan siapkan handphone ke mode download kita kembali ke handphonenya selanjutnya siapkan kabel data yang bagus jadi kabel data yang kita gunakan untuk flashing ini jangan sampai goyang ketika kita colok ke plug-in USB-nya seperti ini ya kita langsung colokkan kabel datanya ke handphonenya jangan sampai goyang kabel data harus bagus kemudian siapkan pinset untuk melakukan test point jadi kita akan menghubungkan dua titik test point dengan pinset sambil kita menghubungkan titik test pointnya kita colokkan kabel data ke laptopnya jadi ketika kita menghubungkan handphone ke laptop menggunakan kabel data itu posisi test point harus sedang terhubung dengan pinset Oke kita coba sekarang kita hubungkan dua titik test point posisikan di tempat yang nyaman agar handphone tidak goyang hubungkan dua titik test point yang sudah saya tunjuk tadi menggunakan pinset sampai rapat antara mata pinset dan titik test point kemudian kita colokkan kabel data ke laptop seperti ini bisa kita angkat pelan-pelan kalau sudah terhubung ke laptop dan kita sekarang menuju ke tampilan laptop atau PC kita lihat statusnya dulu untuk melihat status handphonenya sudah terbaca sebagai download mode atau belum kita bisa cek di device manager pada Windows nya Oke kita masuk ke device manager kemudian fokus pada bagian pot kom dan LPT disitu handphonenya sudah terbaca ya sebagai Qualcomm HS USB GD Loader 9008 sudah terbaca sebagai mode download pada kom 6 jadi kom ini ini bervariasi bisa kom 6 kom 10 ataupun kom yang angkanya lebih besar lagi kemudian kita klik refresh pada Mi Flash toolnya dan kita tunggu pada kolom device sudah juga terbaca sebagai kom 6 angka pada komnya ini tergantung komputer membacanya ya jadi bervariasi tidak harus kom 6 kalau sudah sama komnya sekarang kita bisa klik tombol flash pada Mi Flash toolnya dan kita tunggu sampai progressnya berjalan warna hijau tugas kita sekarang adalah menunggu dan menjaga agar koneksi handphone ke laptop ini tidak terganggu jadi jangan senggol kabel datanya jangan goyangkan laptopnya jaga sambungannya agar proses flashingnya sukses sampai dengan selesai dan ini durasinya sekitar 20 menit kenapa video ini bisa cepat karena memang saya percepat untuk durasinya kemudian sekarang setelah proses flashingnya selesai progress sudah penuh statusnya sudah flashdown dan resultnya sudah sukses kita bisa kembali ke handphonenya kita bisa lepaskan kabel datanya dan kita akan coba untuk nyalakan handphonenya sekarang flash sudah selesai dan kita bisa kembali fokus ke handphonenya lagi lepaskan kabel data kemudian pasang soket baterainya posisi flash tadi soket baterai tidak kita pasang ya sekarang kita pasang soket baterainya kemudian kita bisa tekan tombol power yang paling bawah ini sekitar 10 sampai dengan 20 detik sampai muncul logo MI di layarnya kita tunggu sekarang proses loadingnya sampai dengan selesai jadi kalau hanya muncul logo MI seperti ini bisa jadi bootloop bisa jadi tidak tetapi kalau sudah muncul logo Android di bagian bawah logo MI nya berarti handphone sedang loading dan kita letakkan handphonenya dulu kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai kemudian nanti akan muncul welcome screen dari MIUI nya dan langsung bisa kita setup sampai ke tampilan menu kemudian seperti inilah welcome screen yang saya maksudkan ternyata firmwarenya menggunakan MIUI 9 langsung kita setup tidak ada bahasa Indonesia kita gunakan bahasa Inggris saja karena memang MEE 7 itu kan versi Cina jadi official romnya juga rom Cina kalau belum terunlock bootloader belum bisa kita flash menggunakan firmware global setup komplet sudah selesai handphone masuk ke tampilan menu kita cek dulu sekarang di pengaturan kemudian akun MI ternyata statusnya adalah disable yang berarti akun minyak tidak bisa kita gunakan lagi Oke sekarang kita cek email kalau yang emailnya tidak muncul seperti ini bisa lihat tutorial cara FIG email Redmi 50 fans untuk link tutorial FIG emailnya sudah saya sertakan di deskripsi video selanjutnya kita cek sensornya ternyata sensornya aman jadi bisa kita lihat ya ini sensor proximity atau sensor teleponnya aman bisa merespon tutupan tangan saya kita cek sekarang kita hubungkan ke internet via jaringan Wifi dan akan kita lihat apakah terkunci kembali atau memang sudah aman dan handphone bisa kita gunakan lagi bisa kita lihat sudah terkoneksi ke jaringan Wifi dan sudah terhubung ke internet sekarang kita cek akun minyak masih tetap disable dan tidak ada notifikasi terkunci lagi kemudian cek di tentang telepon MIUI version di sini ada pembaruan yang tidak boleh kita download tidak boleh kita update karena jika kita update MIUI nya otomatis nanti akan terkunci lagi kita matikan aja download automatically nya kemudian ada notifikasi update ini kita bisa hapus saja sekali lagi jangan kita update firmware nya jangan kita update MIUI nya cukup handphone seperti ini asal bisa kita gunakan lagi hanya ada App Store official dari Xiaomi aja tidak ada Google Play Store kemudian bagaimana cara menginstall Google Play Store nya nanti akan kita bahas pada video selanjutnya tentang tutorial cara menginstall Google Play Store pada Xiaomi Redmi 5 Plus yang menggunakan ROM China Oke sekarang proses flashing mic loadnya sudah selesai handphone kita kembalikan lagi tutup belakangnya dan siap kita kembalikan ke usernya atau jika mau fit kita installkan Google Play Store dulu dan terima kasih sudah menyimak tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan kemudian akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentu saja mantap jiwa terima kasih sudah menonton